Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama mas bro di video saya kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang pembagian MCB pada instalasi rumah ini adalah power masukan dari MCB meter and pallet kemudian masuk dan kita lakukan pembagian keluaran dari MCB ini yang bakal kita pakai sebagai power masing-masing pembagian nanti untuk memudahkan pemasangan dan penjelasannya disini telah saya beri tanda keluaran dari MCB satu sobekan yaitu MCB pertama yang saya pakai untuk power safter nanti MCB kedua sebagai power stop kontak, sedangkan yang dua lagi sebagai power AC ataupun power pompa air tergantung pembagian sebelum kita lanjut yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar anda menerima notifikasi dari saya untuk video-video selanjutnya dan sebagai penyemangat kami untuk memberikan power tahu kita lanjut ke pembagian masing-masing saklar dan stop kontak karena disini masing-masing perangkat berbeda power jadi saklar dan stop kontak kita bisa power in di box pertama ini kita mengutukkan berkabel dua kabel power untuk masing-masing power saklar dan stop kontak yang satu keluaran dari saklar untuk ke lampu sedangkan yang hitam sebagai nol bagi yang belum paham pemasangan saklar dan stop kontak bisa dilihat di video-video saya kabel ini telah saya beri tanda satu sobek kan yaitu jalur dari MCB pertama sebagai power in untuk saklar sedangkan yang ini adalah keluaran dari saklar untuk power ke lampu yaitu untuk piting lampu kemudian kita lanjutkan penyambungan power stop kontak jalur dari MCB kedua kabel disini telah saya beri tanda juga yaitu dua sobek kan kabel nol atau neutral jika telah selesai langsung aja kita rapikan lanjut ke penyambungan kabel di tdos satu sobek kan ini yaitu keluaran dari MCB pertama jadi kita cari kabel-kabel yang telah kita tandain kemudian langsung kita connect dan ini adalah power in untuk saklar selamat menikmati 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 izinkmati langsung kita rapikan kabel nol untuk peating lampu untuk yang belum paham bisa dilihat di video mas guru yang lain biasakan bagian tengah di peating lampu kita sambung ke power keluaran dari saklar salah satu kegunaannya yaitu jika suatu saat kita melakukan pergantian bola lampu tidak mula contang selamat menikmati kita lanjut ke power stok konta keluaran MCB kedua akan saya hubungkan ke stok konta ini yang telah saya tandain tadi yaitu 2 sobekan ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena di jelur pipa ini tidak ada kabel nolan jadi harus kita tambahkan 1 kabel sebagai nol atau netral selamat menikmati 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 selamat menikmati